Ini adalah ikan betutu, ikan ini memang belum begitu akrab di telinga halayak Indonesia sehingga masih cenderung sedikit yang mengolahnya menjadi masakan. Dikutip dari WWW, ISW, CO, ID, sejatinya, nama ikan betutu sebenarnya sudah cukup mendunia. Ikan yang mempunyai daging gurih ini berharga mahal, kerap disajikan sebagai menu di berbagai restoran mewah dan hotel berbintang. Harga menu ikan betutu di restoran-restoran mewah dan hotel berbintang dapat mencapai rep 200.000 hingga 300.000 per kilogram. Bandar ikan betutu biasanya menjual ikan betutu dalam kisaran harga 150.000 sampai 180.000 rupiah per kilogram. Alasan ikan betutu berharga mahal karena dagingnya putih, empuk cita rasa lezat, dan nyaris tidak bertulang. Ikan betutu dipercaya mengandung khasiat dapat menambah kehalusan kulit karena banyak mengandung vitamin B1, B6F, dan vitamin E, sehingga dapat memperlambat proses penuaan. Ikan ini juga dipercaya memiliki banyak enzim dan hormon tertentu untuk menambah vitalitas laki-laki. Ikan betutu dikenal dengan banyak nama lain. Di antaranya adalah ikan malas, bakut, bakutut, beloso, gabus bodoh, atau ikan hantu. Di kawasan Danau Toba, ikan ini dikenal sebagai ikan sioto. Orang Tiongkok mengenalnya sebagai sunhok. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ikan ini disebut marble seleper atau marble gobi. Ikan betutu dijuluki sebagai ikan malas atau ikan bodoh karena sifatnya yang memang sangat pemalas. Ikan malas tahan berjam-jam tidak bergeser dari tempatnya. Kalau sedang kenyang, ikan malas tidak mau menyentuh makanan yang lewat di hadapannya. Apabila dilihat secara sepintas, tampang ikan betutu lumayan menyeramkan. Bentuk muka cekung dengan ujung kepala gepeng. Matanya besar menonjol keluar dan dapat digerakkan. Mulut ikan malas lebar, tebal, dengan gigi, gigi kecil tajam, sehingga ikan ini disebut sebagai ikan hantu. Ikan betutu hidup di air tawar, menyukai tempat yang tenang atau di lokasi yang arus airnya tidak deras dan terlindung oleh tumbuhan air. Ikan malas senang menempel di dasar perairan yang berlumpur pada kedalaman kira, kira 40 cm. Ikan ini sup berlindung di balik batu-batuan atau tumbuhan air sebagai tempat mengintip mangsa, dan hanya sesekali saja menyembul ke permukaan. Ikan malas sudah dapat dibudidayakan di beberapa tempat di Indonesia, contohnya pembudidayaan betutu di kawasan Waduk Cirata. Ikan malas dapat juga dibudidayakan di dalam kolam rumah. Kedalaman kolam tempat budidaya ikan malas minimal 1 meter. Pembudidayaan ikan betutu cukup mudah, karena ikan ini gampang beradaptasi dengan perubahan cuaca, serta dapat hidup di lingkungan air yang kotor. Tetapi, kondisi lingkungan pemeliharaan ikan betutu tetap harus dikontrol bersih, agar ikan tidak terserang penyakit jamur. Kendala yang saat ini masih dihadapi oleh pembudidaya ikan betutu di Indonesia yaitu masih kesulitan untuk mendapatkan benih secara teratur. Selain itu, ikan betutu tidak cocok diberikan pakan pelet atau pakan buatan, karena sifat ikan ini karnifora, senang memburu hewan air hidup yang kaya akan protein. Ikan betutu enggan untuk menghampiri makanan yang disediakan. Ikan betutu baru mau menyambar ikan-ikan kecil yang lewat di depannya saat perutnya terasa lapar. Setelah kenyang, ikan malas kembali berdiam lagi di tempatnya selama berjam-jam. Waktu pemeliharaan ikan betutu cukup panjang. Membutuhkan waktu berkisar 8 hingga 12 bulan pemeliharaan hingga panen untuk mendapatkan ikan ukuran konsumsi seberat 350-400 gram ekor berukuran 20-25 cm. Karena itu disarankan benih betutu yang ditebarkan ke dalam kolam pemeliharaan seberat 100-200 gram ekor. Waktu pemeliharaan yang lama untungnya terbayar dengan harga jual ikan malas yang tinggi dengan segmen pasar restoran elit dan hotel berbintang, sehingga pembudidaya dapat meraup keuntungan yang menggiurkan. Terima kasih. Terima kasih.